Perjanjian Linggar Jati Perundingan diadakan di Indonesia bertempat di Linggar Jati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, anggotanya Mr. Muhammadum, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan Akagani. Delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Shermerhon dengan beberapa anggota, yaitu Vanmuk, Ebdebor, dan Vanful. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killen. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggar Jati antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda Indonesia sebagai negara berdaulat. Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Isi perjanjian lainnya adalah, pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Bila terjadi perselesihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrasit. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Republik Indonesia. Misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afganistan, Birma atau Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggarjati tidak membantu untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa, bahkan memperburu keadaan. Belanda kemudian mengadakan kenjatan senjata di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai aksi polisionel, tindakan kepolisian atau yang dikenal dengan agresi militer satu. Istilah polisionel itu berarti pengamanan dalam negeri, atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dengan operasi produk, yaitu operasi yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda. Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, untuk mengeluarkan resolusi. Ada dua resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan dalam Perjanjian Linggarjati. Kedua, adalah usulan Amerika Serikat agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. Tiga negara itu terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, yang dipilih oleh Republik Indonesia. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Foul van Zeland. Amerika diwakili oleh Frank F. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan perundingan di tempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakanlah kapal yang mengangkut tentaranya dengan nama USS Renpil yang didatangkan ke Teluk Jakarta dari Jepang. Demikian, saya Gungun Misbah Gunawan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton!